Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan tersangka berinisial AS yang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Penganiayaan tersebut dilakukan AS kepada anak dirinya yang masih berusia 2 tahun 7 bulan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Febriensah, mengatakan bahwa tersangka melakukan pemukulan ke kepala korban sebanyak 5 kali yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami kejam. Ada pun alasan tersangka melakukan pemukulan itu karena merasa tidak suka terhadap keberadaan anak dirinya tersebut. Ada pun kronologis daripada kejadian yang telah dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Bawasannya tersangka telah melakukan pemukulan terhadap korban. Sebanyak 5 kali dengan kepala tangannya yang didaratkan ke hukun-hukun atau kepala daripada korban. Sehingga korban tersumpur dan kejang-kejang. Kini tersangka dikenakan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribarta TV, Salam Tribarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.